Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan memperagakan pemakaian menggunakan versi 2.2 dimana di versi kali ini ada perubahan yang pastinya perubahan yang lebih memudahkan oke teman teman silahkan lanjut ke data scrap disini silahkan teman teman klik sesuai dengan tool scraper yang teman teman pakai disini saya memakai Xan oke teman teman untuk kali ini sampai batas 5.000 produk artinya ketika anda import produk dan dimana masih belum mencapai 5.000 teman teman bisa mengulangi lagi import dengan file yang berbeda nanti otomatis file yang kedua akan mengisi baris yang selanjutnya disini saya import 200 produk dan disini sudah support untuk variasi warna oke sudah masuk teman teman tinggal mengikuti penunjuk arah ini nah disini seperti versi sebelumnya teman teman edit jika memang harus di edit jangan lupa untuk cloudinary nya disesuaikan dengan username punya cloudinary teman teman disini saya simulkan jangan lupa untuk auto frame nya tic ya jika memang pakai frame jika tidak silahkan pilih tidak nah disini ditambah untuk SKU produk silahkan teman teman isi kalau tadi saya upload jam tangan disini saya tuliskan jam disini seperti versi sebelumnya tinggal teman teman edit atau tambah kata mungkin disini oke selanjutnya tinggal klik tanda panah nah disini wajib sebelum langkah ke hasil convert jika data teman teman tidak ada variasi maka otomatis untuk kolom variasi terisi tidak spesifik oke saya lanjutkan oke proses yang berjalan selamat menikmati oke sudah selanjutnya kita masuk ke hasil convert nah disini teman teman tinggal klik proses nah pastikan saya belum lanjut ke proses ini sudah memproses variasi oke klik yes oke sudah otomatis nah disini sudah berhasil convert sebanyak 260 produk selanjutnya silahkan pilih template yang teman teman kategori yang teman teman upload disini karena jam tangan saya pilih jam tangan oke disini nah ini dibaca dulu barangkali salah klik apakah anda akan transfer ke kategori jam tangan klik ok nah disini sudah masuk untuk variasi warna selanjutnya teman teman tinggal mengisi untuk kategori serta brand selanjutnya 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 oke untuk brand diisi no friend untuk skor 100 usahakan untuk yang berwarna kuning diisi ini teman teman ya ini diisi karena ini untuk contoh saya saya lewati harga diskon termasuk jika ingin memakai harga diskon dan sebelum untuk melanjutkan pastikan ini dicoba dahulu pastikan untuk link klotinari berfungsi oke jika merasa semua sudah terisi silahkan teman teman save di direktor isi dengan folder data siap upload oke sudah selesai saya rasa cukup sekian untuk tutorial kali ini jadi sangat mudah selanjutnya kita akan memperagakan untuk generate template oke teman teman cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati